Halo pecinta timnas Indonesia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan saya doakan semuanya dimurahkan rezekinya, amin. Media Inggris prediksi sepak bola Indonesia akan cerah, bukan tanpa alasan karena ada Asnavi Wangualam dan Elkan Bagot. Namun sebelum kita bahas, tolong ringankan jari subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Kalau sudah, mari kita lanjut. Media Inggris, Daily Star memprediksi sepak bola Indonesia bakal cerah. Bahkan dua nama pemain timnas Indonesia, Asnavi Wangualam dan Elkan Bagot masuk dalam pembahasan. Daily Star mengakini sepak bola Indonesia bakal cerah, bukan tanpa alasan mereka melihat kehadiran legenda Chelsea, Dennis Weiss yang bertugas sebagai direktur program Garuda Select berpotensi mendongkrak prestasi sepak bola Indonesia. Program Garuda Select mengizinkan pemain-pemain muda Indonesia untuk berkarir di luar negeri, yang mana secara otomatis meningkatkan performa mereka. Sejauh ini, ada beberapa pemain jebolan Garuda Select yang berkarir di luar negeri setelah menjalani program ini. Bagus Kahvi, Football Group Utrecht, David Maulana, NK Pomerang, dan Brilliant Maldama, NK Pomerang. Jumlahnya diakini bakal terus bertambah seiring berjalannya waktu. Olehnya itu, Daily Star turut menyerupi sepak bola Indonesia. Media tersebut mengatakan sepak bola Indonesia tengah memasuki era baru. Daily Star menyebut tangan dingin Dennis Weiss bisa membantu pemain muda Indonesia memahami tukur sepak bola level teratas. Ide Dennis Weiss adalah klub-klub top kemudian dapat melihat para pemain Indonesia dan merekrut mereka sembari membiarkan bintang muda berkembang dan mempersiapkan target nasional yang lebih besar, yakni lolos Piala Dunia 2030 tulis Daily Star. Prospek diberikan pelatihan profesional di Eropa dan menunjukkan sekilas bagaimana menjadi pesepak bola, menguji kekuatan fisik dan mental mereka sambung media tersebut. Asnawi Mangkualam berstatus sebagai pemain Indonesia dengan harga pasar tertinggi, yakni sekitar 6 miliar, sementara Elkan Bagot dibahas karena mentas bersama salah satu klub Inggris, yakni Ipswich Town 2023. Gimana menurut kalian?